Al-Fatihah 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 Diskon promo yang besar tersebut Lalu kita tanya Bagaimana ketika yang membuat Promo itu Atau Bazar itu yang dibuat adalah Allah Sang Khalid Maha Pencipta Dunia alam semesta Yang dikatakan Olehnya Bulan Ramadan Adalah bulan yang Luar biasa Agungnya Bulan Ramadan itu sendiri saja Itu sudah sangat luar biasa Yang mana amal ibadah kita dilipat gandakan Bahkan puasa itu sendiri Allah sendiri yang mengganjalnya Mengganjarnya Yang tidak ada yang ulama satupun Yang membatasi berapa yang diberikan Allah Kepada ganjaran Untuk orang yang berpuasa Allah Belum lagi ada yang istimewa Dari bulan Ramadan Disana ada Laylatul Qadar Malam yang dikatakan Dalam surah Al-Qadar Lebih baik Daripada seribu bulan Artinya engkau beribadah Di malam itu Maka Sama halnya Seolah-olah Seperti misalnya Engkau bersedekah Seribu rupiah Di malam itu Di saat Turunnya Laylatul Qadar Maka sama halnya Seperti Seolah-olah Engkau berimpah Engkau bersodakah Seribu rupiah itu Dikalikan seribu bulan Allah Berapa Lipatnya itu Artinya Amat sangat besar Dan itu Detik-detik Ayah memakdulat Waktu-waktunya itu Waktu-waktu yang Amat sangat terbatas Artinya apa Kita harus benar-benar Memaksimalkan Bulan Ramadan Detik demi detiknya Untuk bisa Merahup Sebanyak-banyaknya Amal ibadah Nah kawan muslimin Yang dimuliakan Allah Kita akan menceritakan Nantinya Tentang Ada tiga Sikap Manusia Seorang yang Dia di KTP-nya Bertuskan Islam Ketika menyambut Ketika datangnya Bulan Ramadan Bagaimana Siapa saja Dan Anda masuk Yang mana Insya Allah Kita akan bahas Setelah beberapa Ajudah berikut ini Ya baik Kau muslimin Yang dimuliakan Allah Kita kembali lanjutkan Di acara kita Nu'min Sa'ah Yang kali ini Kita membahas Tema dari acara kita Yaitu Tiga Setidaknya ada Tiga sikap Manusia Ketika Menyambut Bulan Ramadan Dan Anda bisa lihat Interpeksi diri sendiri Anda masuk ke mana Di antara Tiga sikap ini Apa sikapnya Nah yang pertama Gembira Senang Bersukaria Ketika Menjumpai Ramadan Bahkan dia merindukan Ramadan Sebagaimana Ulama-ulama Salab Terdahulu Mereka Ketika Mendapati Enam bulan Awal Dari Setelah Berakhirnya Ramadhan Mereka berdoa Agar kiranya Amalan mereka Di bulan Ramadhan Itu diterima Al-Allah Dan enam bulan Yang akan Menyambut Ramadhan Mereka berdoa Ya Allah Sampaikan Balik Sampaikan kami Kepada Ramadhan Kenapa Mereka bisa Sampai Seperti itunya Karena Mereka punya Ilmu Karena Mereka Paham Tau benar Bahwa Betapa Berharganya Betapa Pentingnya Betapa Beruntungnya Orang-Orang Yang mendapati Bulan Ramadhan Ya Sebagaimana Hadis Yang Masyur Ya InsyaAllah Ketika Bulan Ramadhan Kita akan Banyak Sering Dengarkan Dari Dai-dai Kita Ustaz-ustaz Kita Penceramah Menyampaikan Hadis tersebut Yang Dikatakan Celakalah 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 Seorang Laki-laki Yang Dia Mendapati Bulan Ramadhan Dan Ramadhan Meninggalkannya Tapi Allah Tidak Mengampuni Dosa-dosanya Dia Termasuk Orang Yang Celaka Kenapa Karena Bulan Ramadhan Allah Membuka Pintu-pintu Surga Tidak ada yang Tertutup Allah Menutup Pintu-pintu Neraka Tidak ada yang Terbuka Allah Penjarakan Belenggu Syaitan Iblis Semua Allah Lemahkan Untuk Mereka Bermaksiat Kepada Allah Tapi Dia tetap Lakukan Tapi Dia tetap Kerjakan Artinya Seharusnya Terhalang Oleh Dia Artinya Dia berat Untuk Melakukan Perbuatan Masih Tersebut Karena Lingkungannya Notabene Mereka Pada Beribadah Di musim Di bulan Itu Malu Kalau ada Sedikit Saja Iman Di hatinya Maka Dia akan Malu Berbuat Dosa Maka Dia akan Malu Melakukan Perbuatan Maksiat Bahkan Dia malu Tidak Ikut Sholat Berjamaah Melakukan Sholat Tarawih Dia hanya Segelar Ikut Berbuka Bersama Padahal Dia belum Tentu Berpuasa Allah Musa'in Ini Coba Lihat Ketika Seseorang Memiliki Ilmu Di hatinya Tahu Paham Dia betapa Agungnya Ramadan Maka Tentu Dia akan Senang Jumpa Ramadan Bertemu Kembali Dengan Ramadan Kebahagiaan Yang Besar Karena Dia tahu Di bulan Itu Di waktu Itu adalah Waktu Ya Allah Betul Besar-besaran Membuka Promo Hadiah Berlipat Ganda Anda melakukan Sedikit Amalan Ibadah Tapi Ganjaran Yang Allah Berikan Berlipat-lipat Ganda Di sana Anda bisa Melakukan Sholat Malam Allah Dalam hadisnya Rasulullah Katakan Barang siapa Yang dia Sholat Isa Berjamaah Dilanjutkan Dengan Sholat Tarawih Bersama Imam Kemudian Maka Dia dikatakan Telah Melaksanakan Sholat Semalam Suntuk Artinya Satu malaman Dia beribadah Kepada Allah Padahal Dia cuma Tarawih Bersama Imam Sampai Selesai Maka Dikatakan Dia Seolah-olah Sholat Semalaman Belum Lagi Ganjaran Yang besar Dilipat Gandakan Tersebut Belum Lagi Di sana Ada Dikatakan Bulan Al-Quran Yang Mana Ulama-ulama Kita Terdahulu Ini Imam Ahmad Dia tutup Buku-buku Hadisnya Buku-buku Pelajaran Lainnya Dia Khusus Jadikan Bulan Ramadan Untuk Bulannya Membaca Al-Quran Mempelajari Al-Quran Imam Shabi Sampai Tiga Kali Bahkan Lebih Dikatakan Di sana Dia Menghatamkan Al-Quran Usman Bin Afwan Sahabat Sahabat Lainnya Allah Akbar Begitu Banyak Mereka Betul-betul Paham Tahu Benar Ramadan Bulan Yang Mulia Ramadan Bulan Al-Quran Ramadan Bulan Bersadaqah Ramadan Bulan Untuk Qiyam Lail Dan Banyak Lagi Kebaikan Dia Berbahagia Ketika Dia hanya Sekedar Memberikan Bukaan Kepada Saudaranya Kepada Tetangganya Kepada Teman Sahabat Sahabat Pakir Misin Dia Mendapatkan Pahala Selain Dia Dapatkan Pahala Dari Puasa Dirinya Dia Juga Bisa Borong Pahala Dari Saudara Saudaranya Dengan Memberikan Mereka Bukaan Ya mungkin Bukaan Yang Dia Berikan Mungkin Hanya Sekedar Sekotak Nasi Nasi Bungkus Atau Kurma Dan Air Putih Atau Bukaan Apa namanya Tiga Dua Gorengan Atau Kue Hanya Sekedar Itu Saja Yang Dia Berikan Tapi Balasan Yang Besar Allah Berikan Kepadanya Allah Siapa Muslim Yang Mana Yang Tidak Berbahagia Karena Bisa Menemukan Momen Waktu Dimana Dia Bisa Maksimal Dalam Beribadah Dan Mudah Baginya Untuk Beribadah Tersebut Ya Itu Membuat Mereka Bergembira Ketika Datang Ramadhan Bahkan Dia Merindukan Ketika Ramadhan Pergi Darinya Dia Menangis Dia Khawatir Tidak Berjumpa Lagi Dengan Ramadhan Ini Orang Yang Pertama Semoga Kita Termasuk Orang Yang Yang Gembira Dengan Kedatangan Ramadhan Dan Selalu Merindukan Ramadhan Kita Akan Lanjut Dengan Jenis Atau Sikap Yang Kedua Dari Orang Yang Menyambut Bulan Ramadhan Salah Setelah Beberapa Jeddah Berikut Ini Ya Baik Komuslimin Yang Dimulayakan Allah Kita Lanjutkan Kembali Di Segmen Yang Ketiga Nu'min Sa' Tiga Sikap Manusia Dalam Menyambut Ramadhan Yang Nanti Anda Bisa Melihat Sendiri Introveksi Diri Anda Termasuk Yang Mana Nah Yang Pertama Tadi Kita Sudah Bahas Tentang Orang Yang Bergembira Menyambut Ramadhan Dengan Datangnya Ramadhan Dia Senang Bahagia Suka Cita Nah Ada pun Orang Yang Kedua Adalah Orang Yang Ya Biasa Saja Ketika Datang Ramadhan Ada Tidak Ramadhan Sama Dia Nggak Ada Pengaruh Ya Kerja Ya Dia Tetap Kerja Beraktifitas Merasakan Sesuatu Yang Menyenangkan Laginya Kenapa Bisa Seperti Ini Ya Itu Disebabkan Karena Dia Tidak Punya Ilmu Karena Dia Tidak Paham Karena Dia Tidak Mau Belajar Sehingga Dia Tidak Bisa Merasakan Manisnya Iman Dan Boleh Jadi Di Hatinya Hatinya Lagi Sakit Atau Imannya Sangat Sangat Minim Sehingga Apa Sehingga Dia Kalau Puasa Sekedar Berpuasa Saja Ya Karena Dia Lihat Orang Berpuasa Dia Berpuasa Tapi Dia Merasakan Aduh Nggak Enak Puasa Dia Merasakan Harus Lapar Harus Haus Sebagian Menjadikan Ini Dalam Moment Untuk Dia Delayat Dia Gembira Ketika Nanti Berbuka Puasa Dia Bisa Lihat Banyak Makanan Dia Bisa Lihat Banyak Nanti Yang Jual Makanan Beragam Nah Ini Termasuk Orang Yang Dia Merugi Kalau Yang Pertama Orang Yang Beruntung Orang Yang Kedua Ini Yang Dia Biasa Saja Artinya Nggak Ada Rasa Bahagia Senang Ya Seperti Biasalah Hari Hari Ada Atau Tidak Adanya Ramadan Sama Dia Biasa Saja Kita Katakan Alangkah Merugi Engkau Wah Saudara Karena Engkau Tidak Mau Belajar Karena Engkau Tidak Mau Menuntut Ilmu Karena Engkau Tidak Mau Cari Tau Apa Itu Ramadan Kenapa Mereka Berbahagia Senang Sekali Mereka Melakukan Ibadah Tahan Untuk Tarawihan Dari Satu Ramadan Sampai Dengan 29 Ramadan Mereka Istiqomah Mengetiakannya Mau Sampai Malam Malam Membaca Al-Quran Apa Sebabnya Kalau Sedikit Saja Ada Rasa Penasaran Di Hatinya Ingin Tahu Mencari Tahu Apa Sebenarnya Yang Mereka Nikmati Bagaimana Perasaan Mereka Tentu Dia akan Dapat Didaya Atau Boleh Jadi Ini Karena Allah Tutup Hatinya Maka Kita Katakan Tadi Dia adalah Orang Yang Merugi Rugi Dengan Kerugian Yang Besar Ya Bayangkan Saja Kalau Anda Sudah Jelas Ditawarkan Eh Si Pulan Budi Misalnya Datang Kesini Kau akan Dikasih Uang Satu M Tiba-tiba Karena Dia ketiduran Lewat Waktu Lewat Uang Satu M Yang Seharusnya Dia dapatkan Maka 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 Dia akan Merasa Aduh Amat Sangat Rugi Nyesel Sejadi Jadinya Itu Kalau Dia Tidak Tau Ya Biasa Saja Karena Dia merasa Tidak Sampai Sama Dia Informasi Tersebut Karena Dia Tidak Cari Informasinya Wah Saudaraku Hidayah Hidayah Itu Bukan Sesuatu Yang Kita Hanya Menunggu Kemudian Dia Datang Kalau Rizki Kalau Perkara Pendapatan Kita Mau Bersusah Payah Menjemput Mencarinya Kenapa Tidak Dengan Hidayah Ketika Engkau Dapat Di Hatimu Tak Terbuka Dengan Kebaikan Maka Cari Dia Dapatkan Dia Nah Itu orang Yang kedua Orang Yang biasa Biasa Saja Ketika Dia Menyambut Atau Menjumpai Ramadan Ada pun Orang Yang ketiga Kalau Orang Yang kedua Tadi Orang Yang merugi Orang Yang beruntung Orang Yang ketiga Adalah Orang Yang celaka Kenapa Karena Dia Bersusah Hati Ketika Datangnya Ramadan Siapa Mereka Orang Orang Yang Merasa Susah Hatinya Merasa Dia Sempit Dadanya Wilayahnya Dia Tidak Bisa Melakukan Kebiasaannya Ya Mereka Ahli Maksiat Mereka Selalu Mengerjakan Maksiat Yang Dia Jadikan Maksiatnya Itu adalah hobinya Orang Yang Biasa Ke Kelab Malam Orang Biasa Berjudi Orang Yang Biasa Berzina Orang Yang Biasa Pelacuran Dan lain Sebagainya Jadi perbuatan Dosa Orang Yang memiliki Tempat-tempat Tersebut Dia Merasa Bulan Ramadan Omsetnya Turun Kenapa Tidak Ada Yang Bermaksiat Kelab-kelab Malam Sepi Rumah-rumah Pelacurannya Sepi Atau Dia Misalnya Bekerja Sebagai Pelacur Tadi Dia Tidak Dapat Pelanggannya Karena Tidak Ada Yang Memakai Jasanya Dan lain Seperti Dia Sedih Datang Ramadan Ini Perkara Yang Merugikan Bagi Dia Allah Mustahhan Maka Dia Termasuk Orang Yang Celaka Celaka Karena Jauh Dari Dia Kebaikan Ini Yang Membuat Ketika Seseorang Hatinya Dipenuhi Dengan Noda Noda Dosa Perbuatan Maksiat Maka Itu Menghalangi Dia Dari Berbuat Baik Menghalangi Dia Untuk Beribadah Dia Tidak Bisa Merasakan Manisnya Ibadah Dia Tidak Bisa Merasakan Rindunya Untuk Kembali Sujud Kepada Allah Kembali Mengetuk Pintu Ampunan Kepada Allah Coba Lihat Kau Muslim Coba Kembali Pantau Lihat Pada Diri Kita Masing-masing Kita Termasuk Yang Mana Apakah Kita Termasuk Yang Pertama Alhamdulillah Gembira Tapi Gembiranya Bukan Karena Banyak Makanan Nanti Di Bulan Ramadan Atau Bisa Beli Baju Baru Dan Tidak Tapi Gembiranya Itu Karena Disitu Adalah Tempat Dimana Kita Bisa Beribadah Dengan Maksimal Mendapatkan Ganjaran Begitu Amat Banyak Atau Orang yang Kedua Yang Dia Biasa Saja Ketika Datang Ramadan Ya Tidak Ada Pengaruh Baginya Maka Dia Ada Orang Berugi Karena Dia Tidak Paham Berharganya Ramadan Dan Tidak Ada Jaminan Bagi Anda Wahai Saudara Aku Akan Jumpa Dengan Ramadan Yang Akan Datang Maka Ketika Kau Dapati Ramadhan Nantinya Insyaallah Hanya Tinggal Kurang Lebih Mungkin Dua Minggu Beberapa Hari Yang Semoga Kiranya Kita Bisa Mempersiapkan Diri Kita Pernah Kita Bahas Tentang Bekal Ramadhan Persiapkan Diri Kita Agar Kiranya Kita Bisa Maksimal Ketika Menjumpai Ramadhan Mudah-mudahan Bermanfaat Kau Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih